Gara-gara bertengkar dengan istri driver ojek online di Bandung, Jawa Barat, menjemurkan diri ke Sungai Citarum hingga Hanyu terbawa arus. Hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polori, dan unsur SAR lainnya. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polori, dan unsur SAR lainnya melakukan pencarian terhadap driver ojol yang tenggelam di Sungai Citarum. Driver ojol bernama Dewa tersebut sengaja menjemurkan diri ke Sungai Citarum yang berada di kawasan Ketapang, Kabupaten Bandung, lantaran bertengkar dengan istrinya. Arus deras akhirnya membuat driver ojol tersebut hanyut, sempat hendak ditolong oleh pemancing, namun gagal. Ini adalah pencarian korban tenggelam di Sungai Citarum. Hari kedua ini kita melakukan pencarian sampai dengan ke desa atau jubatan Lui Sabi, Anjung. Sampai saat ini survivor belum kita temukan. Kronologisnya pada hari kemarin, pukul 11.45, korban ini menyeburkan diri ke Sungai Citarum. Untuk kronologisnya, yang kami terima dari beberapa pihak, itu ada konflik keluarga yang menyebabkan korban ini menyeburkan diri ke Sungai Citarum. Sebanyak 46 orang tim Sargebungan diterjunkan menyisir Sungai Citarum. Tim Sargebungan kesulitan melakukan pencarian lantaran banyaknya sampah di sungai. Dari Kebupaten Bandung, Jawa Barat, Kontributor Rusantara TV, Arsal Ode melaporkan.